Pemberitaan mengenai penelantaran anak yang sempat ramai di media membuat keluarga dari orang tua anak-anak tersebut tersah. Yuyun, orang tua dari anak-anak tersebut menyatakan sejak suaminya masih ada pun, dirinya seringkari meninggalkan anak-anaknya untuk bekerja. Pemberitaan penelantaran anak di Dusun Babakan Kananga, Desa Warga Luyu, Kecamatan Tanjung Medar, Sumedang, membuat keluarga Yuyun resah. Kondisi tersebut merupakan hal yang tidak sebenarnya terjadi, karena saat suaminya masih ada, Yuyun pun sering keluar untuk bekerja. Waktu bekerjanya selama dua hari, bahkan hingga satu minggu. Selama pagi bekerja, biasanya dirinya menitipkan ketujuh anaknya ke tetangga. Pemberitaan penelantaran anak ini membuat gempar satu Dusun tersebut. Pasalnya, menurut Yuyun, Evan, dan keempat adiknya tidak terlantar. Keluarga menyayangkan pemberitaan tersebut karena Yuyun seringkali memantau anak-anaknya melalui tetangga dan langsung berkomunikasi dengan Evan. Sedangkan kedua kakak Evan yang juga bekerja di luar daerah menyayangkan hal tersebut. Mereka tidak pernah lepas komunikasi. Bahkan, kakak terbesar Evan seringkali pulang seminggu sekali untuk menengok adik-adiknya. Aku juga heboh gini, aku biasanya memang udah kerja dari dulu, jadi aku ada berita kayak gini, kan aku kaget gitu. Seharusnya, jadi mungkin tujuan yang orang itu baik, peduli yatim, ternyata ada nyangkut kata-kata terlantar itu. Akhirnya kan, aku juga sebagai orang tuanya yang termasuk yang menelantar kan berarti, kalau memang iya gitu. Akhirnya aku ya harus klarifikasiin, kalau ya berita itu ya nggak benar. Sebenarnya seperti apa? Ya kalau untuk yatimnya sendiri benar, kalau yatimnya ya. Karena kan memang dia yatim gitu. Dan lagi kalau untuk ngasuh, itu ada beberapa istilahnya, kalau pekerjaan aku memang iya, di luar kota dulu ya. Cuma kemarin itu kebetulan baru pertama kalinya setelah 3 bulan ayahnya meninggal. Hal serupa dikemukakan aparat desa, saat sang kepala rumah tangga meninggal, Yuyun harus bekerja lebih keras untuk menghidupi keluarganya. Bahkan pihak desa dan warga ikut membantu merawat anak-anak Yuyun. Kalau percaya Bapak gini ya, selama ibunya kesana kemari karena orangnya seperti itu, karena suaminya meninggal, usahakan untuk anak, kalau dikasih sama tetangga terus kan malu. Dia berjuang. Cuma ada waktunya kadang-kadang 2 hari udah dapat di setel, 3 hari pulang, kadang paling lama seminggu. Dengan pemberitaan dugaan penelantaran anak tersebut, Yuyun berencana membawa anak-anaknya tinggal bersama nenek mereka di Jakarta.